Hai punya data yang banyak ingin filter otomatis sesuai nama karyawan dan sesuai kategori produk berikut rumus filter di Excel 2010 buat dahulu logika persamaan dimana sel i2 buat absolut dengan menekan tombol F4 pada keyboard sama dengan data nama karyawan untuk memblok hingga ke data akhir gunakan tombol kontrol shift dan panah bawah dan buat absolut lalu dikalikan dengan persamaan sel k2 sama dengan data kategori produk buat kurung kedua persamaan tersebut dan lakukan pembagian dengan angka 1 dan kembali lakukan kurung kemudian kalikan dengan row yang sejajar dengan data yang akan dicari gunakan rumus agregat dimana function 6 kita gunakan small atau angka 15 dan option pilih yang mengabaikan error atau angka 6 sehingga logika persamaan yang kita buat menjadi aray pada rumus agregat tersebut dan untuk kita buat row pertama lalu kita gunakan rumus indeks untuk aray karena kita akan mengambil nama karyawan maka diambil dari sel C1 hingga sel C terakhir buat absolut pada row nya saja dengan menekan tombol F4 sebanyak dua kali sehingga rumus agregat menjadi row 6 untuk menghilangkan hasil error bisa gunakan rumus if error pada kolom penjualan format sel kita rubah menjadi accounting maka formula filter di Excel 2010 sudah selesai klik subscribe dan tonton rumus filter lainnya selamat menikmati